Intro Halo sahabat, selamat datang kembali di channel suksespedia Belut merupakan binatang air yang digolongkan dalam kelompok ikan Berbeda dengan kebanyakan jenis ikan lainnya, belut bisa hidup dalam lumpur dengan sedikit air Binatang ini mempunyai dua sistem pernafasan yang bisa membuatnya bertahan dalam kondisi tersebut Dan sekarang ini, usaha budidaya belut tidak melulu harus dalam tempat yang luas Bahkan dalam drum sekalipun, usaha budidaya belut bisa dilakukan Kira-kira nih bagaimana ya caranya sahabat? Kalian penasaran? Temukan jawabannya dengan menyimak video ini hingga akhir Inilah 6 langkah budidaya belut di kolam drum Praktis dan mudah versi dari suksespedia Namun sebelum lanjut, klik dulu tombol loncengnya ya Biar kalian gak ketinggalan info baru dari channel ini Intro Persiapan pembuatan kolam drum Menggunakan drum bekas sebagai kolam merupakan jenis kolam yang termasuk dalam kategori semi permanen Dalam jenis kolam yang semi permanen, kita juga bisa menggunakan tong, terpal, atau media lain yang bisa untuk menampung air Dengan pemakaian ini tentunya tidak memiliki umur yang panjang ya Karena drum terbuat dari bahan seng yang mudah karatan dan akhirnya rusak ataupun bocor Sangat berbanding terbalik jika kita menggunakan kolam tembok untuk budidaya pembesaran belut yang sifatnya tahan lama Berikut ini adalah langkah-langkah yang harus kita lakukan jika ingin menggunakan drum bekas sebagai media kolam pembesaran belut Sediakan drum atau tong bekas harus dalam kondisi yang bersih terlebih dahulu Terutama bagian dalam agar tidak terdapat zat jahat yang akan mengganggu kelangsungan hidup belut yang akan kita budidayakan Lubangi drum dengan bentuk yang memanjang Letakan drum harus di tanah dengan dataran yang teduh Jangan lupa untuk mengganjal kanan-kiri drum agar tidak menggelinding karena drum berbentuk lingkaran Buatlah saluran pembuangan pada bagian bawah drum Buatlah pelindung atau tutup pada drum agar belut terlindungi dari panas yang menyengat Karena drum ini akan sangat panas jika terkena terik matahari Membuat media pertumbuhan Sahabat, belut membutuhkan sebuah media untuk tumbuh Media tumbuh tersebut dimasukkan ke dalam drum Komposisi media tumbuh merupakan salah satu faktor yang paling mempengaruhi pertumbuhan belut Biasanya komposisi media tumbuh terdiri dari pupuk TSP, kompos, lumpur kering, dan mikroorganisme starter Ketiga bahan komposisi ini harus pas takarannya dan susunannya Media tumbuh tersebut harus diletakkan di dalam kolam dari drum Supaya kamu lebih paham, berikut ini langkah-langkahnya dalam membuat media tumbuhnya Lapisi bagian dasar drum dengan menggunakan jerami Jerami tebal yang diberikan sekitar 50 cm Siramkan mikroorganisme starter di atas jerami dengan takaran 1 liter per drumnya Untuk mikroorganisme starter, kamu bisa menggunakan EM4 starter atau mikroorganisme Starter yang biasa dijual di toko pertanian Setelah lapisan mikroorganisme starter selesai Berikan lapisan kompos atau tanah humus Tebalnya lapisan sekitar 7 cm Taburkan campuran lumpur kering dengan pupuk TSP 5 kg di lapisan terakhir dengan ketebalan 25 cm Kamu harus memasukkan air bersih ke dalam drum dengan ketinggian 17 cm Biarkan drum berisi media tumbuh selama kurang lebih 14 hari hingga terjadi proses fermentasi Artinya, kamu harus menutup rapat drum agar prosesnya berjalan lancar Yang perlu kamu ingat sahabat adalah jangan memasukkan belut bersamaan dengan media tumbuh Sebelum melewati fermentasi Terima kasih telah menonton! Memilih bibit belut yang tepat Kualitas bibit belut sangat berpengaruh pada pertumbuhannya kelak Kamu harus memilih bibit belut yang sehat dan baik fisiknya Cara memilih bibit belut hampir sama dengan memilih bibit ikan pada umumnya Sahabat hanya perlu memperhatikan ciri-ciri belut yang sehat berikut ini Ukuran belut harus seragam Tujuan penyeragaman ini yakni supaya saat panen ukurannya pun seragam Dan antara belut satu dengan yang lainnya tidak saling memakan Kalau ukurannya beda, belut yang besar akan memakan belut yang kecil Belut terlihat aktif, lincah, dan tidak lemah Pastikan bibit belut tidak terserang penyakit ya Kamu pun bisa memilih bibit yang berukuran 10-12 cm Itulah beberapa kriteria bibit belut yang dapat kamu jadikan pedoman Setidaknya bibit yang kamu pilih memenuhi kriteria tersebut Setelah belut yang kamu pilih sudah tepat Segera masukkan belut ke dalam kolam drum yang sudah berisi media tumbuh hasil fermentasi Penebaran bibit dan pengaturan air Belut sahabat merupakan hewan yang bisa dibudidayakan dengan kepadatan tinggi Kepadatan tebar untuk bibit belut berukuran panjang 10-12 cm Berkisar 50-100 ekor per meter persegi Lakukan penebaran bibit pada pagi atau sore hari agar belut tidak stres Bibit yang berasal dari tangkapan alam sebaiknya dikarantina terlebih dahulu ya selama 1-2 hari Proses karantina dilakukan dengan meletakkan bibit dalam air bersih yang mengalir Berikan pakan berupa kocokan telur selama dalam proses karantina Aturlah sirkulasi air dengan seksama Jangan terlalu deras Yang penting terjadi sirkulasi air Atur juga kedalaman airnya Hari ini berpengaruh pada postur tubuh belut Air yang terlalu dalam akan membuat belut banyak bergerak untuk mengambil oksigen dari permukaan Sehingga sahabat belut akan terlihat lebih kurus Memberikan pakan yang tepat Pakan selalu menjadi faktor penting dalam proses budidaya Salah memilih pakan akan menyebabkan terhambatnya pertumbuhan belut Begitu pula dengan takarannya yang harus tepat Kalau takarannya tidak sesuai sahabat, belut kalian akan memakan kawannya sendiri Pakan adalah faktor terpenting Sukses tidaknya poternak belut sangat dipengaruhi oleh hal ini Rumus sederhananya, pakan diberikan 5-20% dari bobot belut Tidak boleh kurang ataupun lebih Berikut ini adalah takaran yang bisa kamu berikan Takaran 0,5 kg untuk umur 0-1 bulan Takaran 1 kg untuk umur 1-2 bulan Dan takaran 1,5 kg untuk umur 2-3 bulan Sedangkan untuk 3-4 bulan takarannya adalah 2 kg saja Pertanyaannya sahabat, pakan apa sih yang bisa diberikan untuk belut? Kamu boleh memilih salah satu dari dua jenis pakan Itu pakan hidup ataupun pakan mati Macam-macam pakan hidup untuk belut Kecil yakni zooplankton, cacing, kutu air, kecebong, larva ikan, serangga dan masih banyak lainnya Pakan hidup untuk belut dewasa bisa berasal dari ikan, katak, serangga dewasa, kepiting, bekecot, belatung dan keong jenis apa saja Berikanlah pakan 3 hari sekali pada sore hari Lazimnya belut akan makan pada saat hari sudah mulai gelap ya Sebaiknya sahabat, pakan yang akan kamu berikan untuk belut dicaca terlebih dahulu Langkah ini adalah langkah yang paling ditunggu-tunggu oleh setiap petani Tidak ada patokan sebesar apa ukuran belut dikatakan siap konsumsi Tapi secara umum pasar domestik biasanya menghendaki belut berukuran lebih kecil Sedangkan pasar ekspor menghendaki ukuran yang lebih besar lagi Untuk pasar domestik, lama pemeliharaan pembesaran berkisar 3-4 bulan Sedangkan untuk pasar ekspor 3-6 bulan bahkan bisa lebih Terhitung sejak bibit ditebar Terdapat dua cara dalam memanen budidaya belut Panen sebagian dan juga panen total Sahabat dalam panen sebagian dilakukan dengan cara memanen semua populasi belut Kemudian belut yang masih kecil dibesarkan untuk dipelihara kembali Sedangkan pemanenan total biasanya dilakukan pada budidaya belut yang intensif Dimana pemberian pakan dan metode budidaya dilakukan secara cermat Sehingga belut yang dihasilkan memiliki ukuran yang lebih seragam Pasar belut kini semakin luas Belut dapat diolah menjadi aneka macam makanan seperti keripik belut Makanan olahan berbahan belut banyak diminati oleh konsumen loh Itulah sebabnya banyak orang yang mencari belut untuk dijual lagi dalam bentuk olahan Melihat hal tersebut pemasaran belut terbilang mudah Kamu bisa menjualnya langsung pada konsumen Menitipkan ke supermarket atau kamu bisa menjualnya pada tengkulak Namun menjual pada tengkulak cenderung lebih banyak merugikan loh dibandingkan dengan menjualnya secara langsung Cara terbaiknya kamu harus gesit mencari pelanggan sendiri Agar tidak merugi karena harus menjualnya pada tengkulak Setelah menyimak video tadi sahabat Kira-kira siapkah kalian mencoba usaha belidaya belut sekarang? Share pendapat menarik kalian di kolom komentar ya Terima kasih sudah menyaksikan channel kami Mari bangun channel suksespedia dengan cara klik tombol subscribe, like, share, dan aktifkan tombol loncengnya Sampai jumpa di video berikutnya dan jangan lupa tonton video yang lainnya ya Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!